Putih ramai diperbincangkan di media sosial Twitter Seperti pada Jumat tanggal 30 Juli 2021, kata kunci 32 gigabita, sempat menjadi trending topik Twitter Topik itu mayoritas berisi kritikan warga net tentang rencana laptop yang akan diberikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbud RISTE kepada sekolah Mereka menyoroti laptop yang bernilai 10 juta rupiah per unit hanya mendapatkan hard disk sebesar 32 gigabita dengan spesifikasi Chromebook Menurut warga net spesifikasi itu terlalu rendah, tetapi dengan harga yang fantastis Beredar juga tangkapan layar tabel spesifikasi laptop yang disebut-sebut dari Kemendikbud RISTEK Mereka menggunakan kata kunci, laptop merah putih, untuk menyebut laptop yang akan diberikan Kemendikbud RISTEK kepada sekolah-sekolah di Indonesia Bukan laptop merah putih, Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud RISTEK M. Samsuri menjelaskan, ada salah kapra terkait penggunaan kata laptop merah putih Ketika ditanya apakah benar yang dimaksud laptop merah putih adalah laptop Kemendikbud RISTEK Dia menyalahkan, karena laptop merah putih adalah laptop yang akan diproduksi di dalam negeri Beda, laptop merah putih itu istilahnya laptop yang sedang dikembangkan jadi beda yang sekarang proses pengadaan Yang disebut laptop merah putih itu adalah laptop yang pura inisiatif akan dikembangkan murni oleh konsorsium riset perguruan tinggi Kata Samsuri saat dihubungi kompas.com, Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021 Kemendikbud RISTEK bekerjasama dengan ITB, ITS dan UGE melalui konsorsium untuk mendorong produksi laptop dan tablet merah putih Jadi tak hanya laptop Samsuri menjelaskan yang dimaksud laptop produksi dalam negeri Artinya memiliki tingkat kandungan dalam negeri dan nanti ada sertifikat TKDN tingkat kandungan dalam negeri Dijelaskan juga laptop merah putih tujuannya untuk mendukung kemampuan anak-anak bangsa dalam memproduksi laptop Kalau bisa ngembangin laptop sendiri, komponen tidak banyak dari luar negeri Banyak anak-anak Indonesia yang bekerja untuk membuat laptop Jadi bisa menghidupkan sektor-sektor dalam negeri Tuturnya Bantuan Kemendikbud RISTEK ke sekolah sementara itu Laptop yang akan diberikan kemendikbud termasuk bantuan TIK teknologi informasi dan komunikasi Melalui dana alokasi khusus DAK Laptop itu akan diberikan kepada sekolah-sekolah di Indonesia yang belum memiliki TIK memadai Bukan diberikan kepada perorang siswa Sebenarnya konsepnya diberikan ke sekolah untuk sekolah-sekolah yang belum memiliki TIK yang memadai Sekolah minimal layak TIK kalau punya 15 komputer, laptop Nah masih banyak yang belum memiliki itu Itulah yang diberi stimulus oleh pemerintah pusat melalui DAK non-fisik, ungkap Samsuri Dia juga meluruskan bahwa harganya tidak mesti 10 juta rupiah dan kerombuk Memang terdapat spesifikasi minimal seperti yang disebutkan di Permendikbud nomor 25 tahun 2021 Akan tetapi pemerintah daerah Pemda bisa membeli sesuai kebutuhan, baik secara kualitas maupun kuantitas Untuk kebutuhan sekolah-sekolah itu diteluarkan standar spesifikasi minimum Misal Pemdex, nanti harganya mereka bisa nego Speknya, spesifikasinya, mereka juga bisa nego Tutur Samsuri Mengurangi impor terkait munculnya laptop merah putih Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luluhut Binsar Panjaitan Menjelaskan dibuatnya laptop merah putih adalah untuk mengurangi ketergantungan impor Pemerintah berupaya mempersiapkan riset dalam negeri untuk meningkatkan kandungan TKDN Agar dapat memproduksi laptop merah putih mulai dari desain hingga pengembangannya Ungkap Luluhut dalam konferen Sipers Virtual, dikutip kompas.com, tanggal 22 Juli 2021 Dia menjelaskan, saat ini beberapa perguruan tinggi sedang merancang dan mengembangkan komponentik dalam negeri beserta industrinya Laptop produksi dalam negeri sudah dibuat ITB, ITS, dan UGM bekerjasama untuk membentuk konsorsium Memproduksi produk tablet dan laptop merah putih dengan merek Dikti Edu, jelas dia Luluhut berharap laptop buatan anak negeri tersebut bisa segera diproduksi dan dipasarkan secara komersial Sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda?